Halo guys, jumpa lagi dengan Cerpen Romantis Channel Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan pada sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun Seperti biasa, kita hadirkan cerita yang menarik lagi ya Tapi sebelum kecerita, jangan lupa di subscribe dulu ya Dan nyalakan loncengnya Jangan lupa juga di like, di komen, dan share Terima kasih Perkenalkan, nama ku Iwan Laki-laki gagah, tampan Namun aku hanya orang biasa yang tak punya Sebelum menikah dulu, aku berhayal Punya istri cantik, anak tunggal, dan anak orang kaya Siapa sih yang gak mau hidup enak? Semua orang pasti pengen hidup enak Enak sandang, enak pangan, dan enak papan Pengen punya mobil mewah, rumah tingkat, ada kolam tenangnya Setiap hari shopping ke mall, makanan serba ada, dan enak-enak Ya, itulah khayalanku dulu, sewaktu belum menikah Ternyata khayalanku dulu, sekarang menjadi kenyataan Aku menikah dengan gadis cantik bernama Wardah Dia anak orang kaya raya Anak tunggal, dan wajahnya mirip artis FTV Bapaknya sudah meninggal karena sakit 3 tahun yang lalu Wardah tinggal sama ibunya yang sudah berusia 50 tahun Biarpun usianya sudah setengah abad Namun mertuaku masih kelihatan muda Kelihatan sepantaran dengan anaknya Wardah Dia rajin perawatan di salon yang mahal Mertuaku namanya Bu Endang Dia mengurus perusahaan garment yang sudah maju Perusahaan itu peninggalan suaminya Setelah aku nikah dengan Wardah, aku tinggal di rumah mereka Di rumah itu, kita tinggal bertiga sama seorang pembantu Aku merasa senang memiliki istri yang cantik dan anak orang kaya Mertuaku juga begitu baik padaku Sesekali, dia juga membuatkan kopi untuk aku Aku pun dicuruh mengurus pabrik garment milik mereka Awalnya aku gak tahu apa-apa Tapi dengan sabar, istri dan mertuaku Mengajari aku mengurus perusahaan itu Waktu itu hari minggu Istri dan pembantuku Lagi ke pasar untuk belanja Aku ada di rumah dengan Bu Endang mertuaku Waktu itu aku habis mandi Dan langsung masuk kamar Pintu kamar pun tidak aku tutup Aku dibuat kaget ketika aku lagi nyari pakaian di almari Tiba-tiba ada yang meluk aku dari belakang Aku kira istriku Aku menoleh ke belakang Ternyata Bu Endang mertuaku Bu, ada apa Bu? Jangan Bu Kataku sambil melepas rangkulan mertuaku Iwan, Ibu mohon Kuasin Ibu Wan Ibu sudah lama menganggur Aku gak akan bilang-bilang ke Wardah Wan Tapi aku ini suami dari anak ibu Apa jadinya kalau istriku tahu Bu? Kita diem-diem Wan Gak usah ngomong-ngomong Kata mertuaku Sambil memeluk ratu buku Aku pun tak berdaya untuk menolaknya Kita melakukannya pagi itu Ibuku yang lama tak melakukan Begitu bergas melakukan permainan itu Aku pun merasa begitu puas dengan ibu mertuaku Dibanding istriku Semenjak kejadian itu Mertuaku sering minta jatah padaku Entah sampai kapan ini akan berlangsung Oke deh Itu tadi ya ceritanya Cerita untuk kali ini Sudah kamu simakan Pokoknya kita akan hadirkan cerita-cerita yang menarik Untuk kamu ikutin ya Ya sebisa mungkin setiap hari kita upload video Tentang cerita Dipaduin sama Review jalan Di motor vlog Begitu Oke kali ini saya seperti biasa Berada di kota tercinta Kota kelahiran Kota Kelaten Jawa Tengah Ya barangkali teman-teman sudah pernah ada yang ke kota Kelaten Pernah kemana Pernah ke rawan jimbung Rawan jombor Pernah Atau ke Atau ke Atau ke Ini Umbul Pongkok Pemancingan Janti Terus Bukit Sidokoro Bukit Cinta Wah banyak ya Itu tempat-tempat wisata Di kota Kelaten Ke Alun-Alun Kelaten Ke Candi Prambanan Barangkali Wah Ya Kalau sudah pernah ke sini Bisa mampir ya Ketempat saya Silahkan mampir ke sini Nanti tak kasih Oleh-oleh Dari Kelaten Banyak loh Oleh-oleh Kelaten Tiwad lah Tiwad lah Kalau ngomongin soal Wisata Atau tempat wisata Di masa pandemi Seperti sekarang ini Mungkin ya Sepi ya Jadi Agak sepi Bukan sepi lagi Sampai ditutup Ya kan Ada ini sebagian Yang sudah buka Di masa New normal ini Tapi ya tidak Serame Seperti dulu Ya kita Banyak-banyak Berdoa Mudah-mudahan Pandeminya Segera berakhir Begitu Dan bisa Kehidupan Kita bisa Berjalan Seperti yang lalu Ini saya di Jalan Ngaran Melese Jalan Ngaran Melese Barangkali Juga Ada yang Lagi Di Perantauan Asalnya Dari Klaten Kenal Dengan Jalan Ini ya Sepur Lagi Jalan Lagi Lagi Jalan Jalan sepure udah stok iya deh untuk jumpa kita kali ini sekian dulu ya guys ya terima kasih yang sudah nyimak video ini jumpa lagi di lain waktu jangan lupa di subscribe channel cerpen romantis channel terima kasih selamat beraktilitas kembali ya selamat menikmati selamat menikmati